Intro Sosok Dori Harsa jadi sorotan Penabuh gendang dari grup besutan Didi Kempot Larejawi sudah hengkang dan bersolo karir sebelum bulan Maret 2020 Fakta itu diungkapkan Yan Velia, istri muda Didi Kempot Kini hiliran pernyataan dari Didi Kempot soal Dori Harsa yang mendadak bikin heboh dan viral Beberapa waktu lalu Yan Velia pajang foto formasi Larejawi tanpa kehadiran Dori Harsa di Instagramnya Sontak kabar Dori yang sudah tidak dilibatkan kemarin terbukti benar Netizen ribut dalam kolom komentar postingan tersebut Mereka sebut Dori lupa akan jasa Didi Kempot Merasa terusik dan ingin hentikan asumsi tidak benar Yan Velia membeberkan yang selama ini jadi tanda tanya besar penggemar Dia jelaskan awal muka Dori Dilibatkan Didi Kempot untuk tujuan mulia Kemudian Didi Kempot ingin agar Dori maju dan berkembang alias bersolo karir Apalagi ia sudah diterima oleh masyarakat luas Terbukti dari menlejitnya single duet buatan Didi Kempot untuk dirinya Dan Dori bertajuk kangen Nikeri Assalamualaikum buat sobat amyar dan kompeters Dan penggemar Didi Kempot dan Larejawi Indonesia Kagem panjen dengan sedoyo Botan sah gelo Ribut ataupun prasangka yang tidak jelas Awal mas Didi pengangkat Dori untuk membantu beliau Karena anak rekan kami almarhum Mas Agus Genjik Dan demi si kembar biar sang ayah bisa nyanyi Dituntung, dikasih lagu dan bahkan diangkat di atas panggung Dengan almarhum mas Didi Itu tujuan mulia beliau Dan dengan berjalannya waktu Alhamdulillah publik menerima beliau dengan single kangen Nikeri Karena suatu hal semua keputusan almarhum sang maestro Sebelum bulan Maret almarhum Sang maestro mengganti personil penggendang Kami dengan mas Ad Niko Faisal 33 Memberi kesempatan yang lain Dan didoakan beliau Dori sukses dengan solo karir Masih bisa melihat Kalau beliau konser Terang ibu anak dua itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.